Kenapa Anda maju untuk mendekati Ibu Sylvie? Pertanyaannya apa? Waktunya sudah habis? Kalau pertanyaannya tidak ada terus menjawab apa? Karena itu tanya. Ada peraturan apa? Waktunya sudah habis, Anda tetap bisa maju ada apa? Oh ya, kalau semata-mata adalah untuk membuat kita bisa menjawab. Karena pertanyaannya tidak disampaikan dengan jelas. Jadi kalau Anda boleh menilai dua performa hari ini, apa kira-kira untuk bekal di debat terakhir, debat ketiga? Kalau kita sih merasa Alhamdulillah, kalau ini juga kita merasa puas dan kita bisa paparkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, maka debat ketiga kita tidak bisa menunggu lagi, rasanya pengen segera. Pengen segera, mas Tani juga seperti itu? Ya Alhamdulillah dan menurut kami jelas bahwa kami menyampaikan program-program yang betul-betul terukur dan sangat aplikatif. Tadi kami sampaikan bahwa per hari ini sudah 3.308 kerja kita buka dengan program OKOC. Dan dengan KJP Plus sudah begitu menanamkan optimisme di warga masyarakat sekarang. Kami yakin di debat ketiga nanti kami bisa mengkonkretkan lagi dan kami berharap bisa memenangkan hati dan pikiran dari warga Jakarta. Suasana yang di debat kedua ini terasa menunggu. Ya dan pesan kita pada semuanya, ingat yang pakai peci, coblos pecinya. Oh gitu ya, coblos pecinya. Coblos pecinya. Biar gampang. Itu gak saran loh? Loh ini kan nasional ya. Mas Anis, mas Anis terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu dan susah untuk di debat ketiga. Terima kasih.